Halo people Senang sekali ya Masih di programnya One for all, all for one Ketemu lagi nih Bareng Fairy untuk di sematan kali ini ya people Tentunya bakal nemenin people Hingga beberapa menit ke depan Dan tentunya juga Fairy Capin Selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan Untuk anda yang berada Dimanapun berada Dan untuk kali ini Fairy Capin ya Semoga kabarnya untuk semuanya people ya Sehat semua Tanpa ada halangan satu apapun Semoga tetap sehat Dan juga tetap semangat nih people Untuk di kesempatan kali ini Fairy bakalan Ngecek ya Mereview yaitu berupa Bubuk ya Ini bubuk sari ya Bukan, ini bubuk serum oxide Kalau gak salah Bilangnya serum oxide Nah, ini bubuk ini Itu untuk mengurangi Atau Menghilangkan sedikit ya Baret Ya, nah Jadi nanti Cara pemakaiannya People Mudah banget ya Dan tip serbu ini People bisa Mencampurkan Dengan sedikit air Dengan sedikit air Nanti seperti bubur ya Bubur bayi kayak gitu Dan nanti People bisa mengoleskan pada kaca mana Yang akan Dihilangkan Baretnya Nah, ini Sepenuhnya Bisa hilang ya Tetapi harus rajin banget ya people Tapi kalau hanya sekedar Menghilangkan samar-samar ya Mengurangi Apa Jarak pandang Itu bisa people nanti Dan people Untuk Anda semua ya Nanti untuk video Cara pemakaiannya Apa Serium oxide ini Nanti bakalan Very share ya Tentunya Nanti setelah ada komen Ataupun ada pertanyaan-pertanyaan Anda akan Very share ya Tentunya Mohon ditunggu Dan people Ini Very belinya itu Yang 50 gram 50 gram ini Harganya kisaran 45 ribuan Jadi Lumayan lah ya Tetapi dalam hal tersebut Dibandingkan dengan harga Yang penting Manfaat Dan kegunaannya Sama aja ya Ini ada warna merah Dan warna putih Kegunaannya sama aja Dan tentunya Ini harus menggunakan Mesin rotary ya Atau mesin poles Baik itu Gerinda Atau mesin Bor ya Dan lain sebagainya Itu yang penting Dia bisa Memutar dengan kecepatan tinggi Tetapi Tidak harus tinggi amat ya Yang jelas Dia bisa memutar ya Tidak harus pakai tangan ya Terkadang itu Ada yang menggunakan tangan Tetapi Itu kurang efektif people Dan disarankan Itu menggunakan Mesin rotary Dan nanti Dipoles Ya Kacanya itu nanti Jadi Anda bisa melihat sendiri Itu bisa memoles Berulang kali Bisa sampai 2 atau 3 4 kali ya people Sebelum Dipoles Kacanya harus dibersihkan dulu ya Menggunakan air bersih Setelah bersih Bagian permukaan kaca Nanti Bisa polesnya Bipol Dan Untuk videonya Untuk Cara menggunakan serum Waksudnya Tunggu aja ya Nanti bakal Teriaput Dan mungkin Bipol Di kesempatan kali ini Sampai disini ya Perjumpaan kita Karena waktunya Sudah mempet banget ya See you Bye bye Di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya